Kita trading real account, makanya waktu itu saya juga belajar mengikuti konsep dari dunia olahraga karena saya banyak sekali belajar dari dunia olahraga ini Pak, bahwa yang namanya atlet tidak ada yang langsung bertanding tanpa berlatih. Bertanding itu account real, berlatih itu account demo. Wah, account demo nggak ada gregetnya kot, seperti itu biasa. Nggak ada tantangannya, betul. Kita semua sudah tahu bahwa account real dengan account demo ya berbeda sama seperti pertandingan dengan latihan. Jelas di pertandingan ada penonton yang kalau kita salah mensoraki kita kalau dia penonton lawan. Ada beban mental yang tentunya berbeda dengan latihan. Sama, account real kita uang beneran. Ya pasti sampai kapanpun nggak akan mungkin sama antara account demo dengan account real. Cuma pegangan saya satu Pak, tidak ada atlet yang langsung bertanding tanpa berlatih. Intinya seperti itu. Dan proses dia ke pertandingan ada sebuah bukti kelayakan dia mampu. Siapa, siapa? Setelah lewati serangkaian. Di saat sembilan bulan itu kan pasti aku di demo udah profit ini. Ini coba kalau real, kenapa aku nggak real? Kan ada emosi-emosi, ada emosi-emosi FOMO kayak gitu tuh. Betul. Nah, prinsipnya begini Pak. Mungkin ada pertanyaannya. Kenapa saya di demo account berhasil, di account real gagal? Mungkin menyambung pertanyaan seperti itu Pak ya. Nah, kembali lagi saya katakan bahwa suasana latihan harus dibuat semirip mungkin dengan pertandingan. Jadi, di dalam kita berdemo account, di dalam kita berlatih, kita harus memikirkan nanti kalau pertandingan gimana ya. Dan kalau konsepnya seperti itu, maka antara latihan dengan pertandingan nggak akan beda hasilnya Pak. Tetapi, yang jadi persoalan orang-orang yang berhasil di demo account gagal di account real, di account demo ini dia tidak tertip Pak. Dalam hal apa? Misalkan dalam hal lot. Sebentar 0,1, sebentar 0,5, sebentar 1 lot. Dan kebetulan sukses. Begitu pindah ke account real babak belur. Itu dalam hal lot. Dalam hal waktu trading, misalkan. Dalam hal metode. Gonta ganti melulu metodenya. Makanya saya selalu katakan bahwa apa yang kita lakukan dalam latihan harus sama persis dengan kelak nanti pertandingan. Jadi, kalau Anda misalkan konsentrasi nanti pertandingan ingin menggunakan cukup double top, double bottom, ya coba uji sampai benar-benar ke akar-akarnya double top, double bottom itu di account demo. Dan lihat backtestnya. Kan banyak yang meremehkan double top, double bottom, Pak. Nah, iya. Gini, apa tiap teknik itu tidak sesederhana garis-garis itu, teman-teman. Banyak faktor itu akar-akarnya kita, Pak. Nah, ini kita dapat pelajaran sebelum recovery fisik, duit ya, duit real. Kita harus recovery mental dulu. Dan itu, jadi sekitar satu tahunan, Pak, ya. Untuk recovery mental, Pak. Dan ini sekali lagi, belum tentu bisa dilakukan oleh semua orang atau copy pass, Pak. Jadi, jangan misalkan kita melakukan standarisasi seperti itu. Enggak. Kalau kita bicara the power of kepepet, gitu kan. Enggak semua orang bisa seperti itu. Tetapi, banyak orang kalau kepepet, pada akhirnya dia menjadi smart, dia menjadi disiplin. Tetapi, ini tidak bisa berlaku untuk semua orang. Itu yang mesti saya sampaikan juga sebagai disclaimer on. Jangan semua nanti buru-buru, tutup sektor real, konsent trading. Nah, itu nggak smart. Ini saya bicara kasus saya. Dan saya tidak pernah menyatakan, tinggalkan sektor real, full time trading. Saya tidak pernah mengeluarkan statement seperti itu. Karena kan kadang-kadang berbahaya, Pak, kalau dimaknai secara salah. Ya, bener-bener. Ini, ini, apa? Makanya saya bikin disclaimer dulu, nih. Ini kan kita berbagi cerita. Ya kan, Pak Nofri, keadaan seperti itu, ya karena kepepet, ya. Betul. Kalau sektor real percetakan saya masih bagus, mungkin saya tinggalkan dunia trading, kembali ke sektor real saya. Tapi, tadi saya sudah katakan, saya berada dalam sebuah situasi yang dilematis. Umur sudah 36, kita punya bisnis yang kuenya berkurang. Karena kalau bisnis kuenya berkurang, susah, Pak. Kalau kuenya nggak berkurang, tetapi pemainnya bertambah, kita pemain lama, kita aduk kreatif. Kita fight. Kita lebih dulu hadir kok daripada yang baru-baru, misalkan. Tetapi kan ini persoalannya yang diperbutkan dalam tanda kutipnya berkurang, yaitu pencetakan di atas kertas. Digantikan dengan website, sebagai company profile, digantikan dengan media-media online. Masuk lagi YouTube. Zaman sekarang, orang sudah hampir tidak membaca lagi, tetapi menonton. Ini kalau dijadikan bentuk buku, nggak mungkin masuk ini ke uteknya teman-teman ini. Ini gaya saya, anu Pak ya? Ngomong ya? Jadi agak seplas-plas. Ini ada Chris Joko, komen nih. Chris Joko lagi berada di kurang lebih kayak Pak Nofri. Tipsnya, Pak Nofri. Kembali lagi, Pak. Kembali lagi, bisnis sektor ilmu. Waduh, oke mu lagi. Keluar deh bataknya, Pak. Oke, ini, wistok nih bataknya, Pak. Ini kini, anggap warung kopi, anggap warung kopi, anggap warung kopi. Anggap warung kopi, Pak. Anggap lapo tuak gitu ya, Pak. Ngerokok, Pak. Ngerokok, ngerokok, ngerokok. Ya kembali lagi, Pak. Makanya kan kita harus menyesuaikan dengan keadaan kita. Kalau misalkan sebagai seorang karyawan, karir kita masih bagus, ya ngapain menjadi full-time trader? Jalankan saja sekaligus dua-duanya. Toh, orang-orang yang berhasil di sektor ilmu, banyak yang punya dua usaha. Dia punya resto, dia punya salon. Anggap aja kan seperti itu, Pak. Jadi, kenapa musti ngotot menjadi seorang full-time trader? Bukan tidak boleh. Tetapi ada prosesnya, dan sejauh sektor real yang kita tekuni ini masih bagus, jalan secara paralel. Weh, rukaknya ya.